selamat datang di sepak bola channel tv di video admin kali ini kami memberikan informasi tentang kondisi terkini di luar stadion kapten niwayan dipta seperti kita ketahui stadion dipta akan direnovasi pada bulan Juli nanti mari admin ajak keliling untuk melihat situasi terkini admin sekarang berada di gate 8 yaitu timur stadion kapten niwayan dipta beginilah tampilannya mari admin ajak keliling melihat kondisi di luar kabarnya renovasi akan dilakukan pada bulan Juli tahun 2020 selamat menikmati selamat menikmati dan ini ada tower fungsinya untuk menyimpan air di stadion dipta sendiri memiliki 4 tower untuk penyimpanan air dan di setiap pojok stadion ada seperti dena dan ini di gate 9 sebelumnya sebelum ada Bali United Cafe Bali United Flyland dan Bali United Stur selamat menikmati di bawah gate belum di chat pada tahun 2005 tapi di 2020 tapi di 2020 semua gate sudah di chat cuma di bawahnya belum dipungsikan sebagai ruangan dan kali ini menuju utara stadion kapten dan menuju yang dipta dan di utara ini adalah tempat dari supporter Bali United yaitu Northside Boys walaupun di bawahnya tidak berisi ruangan apa-apa tapi kondisinya cukup rapi karena sudah di chat misi kosong belum diisi oleh doko atau bangunan lainnya masih kosong ini dia di gate 12 rampak rapi karena sudah di chat bisa kita lihat dan ini gate 12 selamat menikmati dan disana kita bisa lihat ada band pemain Bali United seperti yang dulu dan sekarang sudah diganti oleh band pembentuk job hari ini di siap utara dan ada tawar lagi untuk penyimpanan air kelihatan sudah rapi karena sudah di chat seperti sergambal United hitam putih merah dan kali ini memasuki gate VIT sudah berisi banyak dan disini sudah mulai masuk di VIT sudah banyak perubahan dari dulunya disini belum di chat sekarang sudah di chat sesuai dengan warna kebesaran Bali United disini juga area Bali United Cafe Bali United Lailand dan Bali United dan ini juga dan ini juga di alpah dan ini juga di alpah dan ini juga di alpah selamat menikmati dan juga di Youtube di sebelah sini Maria Bin Najak ini dia area parkir stadion Kapten Elyan Lipta ada 2 cukup luas dan disini untuk ruangan genset memiliki ruang khusus dan disini untuk parkir yang di utara memiliki 2 parkir ini ruang khusus genset oke mari admin ajak menjad keliling menuju Bali United Flyland dan Bali United State disini ruangan di bawah tribun lebih berfungsi karena sudah banyak direnovasi yang banyak perubahan disekitar sini selamat menikmati selamat menikmati Jika menjadilah 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 yang menjadilah yang dan ini untuk Bali United Thailand dan Bali United Pegasur di selatan stadion Kapten Wayandipta di sini juga ada tempat biasanya berjualan bila tidak ada pertandingan walaupun tidak ada kompetisi tapi kebersihan dirawat dengan baik dan di sana ada tempat untuk memadam kebakaran dan di sini tampak ada murah oke sekian itu dia perkembangan stadion Kapten Wayandipta sebelum diri renovasi silahkan klik tombol subscribe untuk mengetahui video-video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih